Seorang pejamret harus keok di tangan anak sekolah dasar Pejamret bernama Imam S. tak menyangka jika aksinya digagalkan bocah-bocah SD Dari pengakuannya, si Jamret ini berujar jika aksinya karena terdesak harus membayar listrik sebesar Rp400.000 Untuk rumah yang ia tinggali bersama orang tuanya Imam sebelumnya sudah mencoba meminjam uang kepada kenalan dan tetangganya Namun tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya Saat ini, pria tambun dengan rambut yang nyaris pelontos ini hanya bisa menunduk lesu di Polsek Dukuh Pakis, kota Surabaya Sementara, dalam keterangannya, kanit reskrim Polsek Dukuh Pakis, Polestabel Surabaya, Ibtu Amanhasta mengungkapkan Tersangka memiliki pekerjaan sebagai penjual bakso keliling di kawasan kecamatan sawahan hingga Dukuh Pakis, kota Surabaya Kemudian beberapa pekan sebelumnya, tersangka sudah tidak berjuang bakso seperti biasanya Lalu akhirnya nekat melakukan aksinya dengan membawa pisau dapur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!